selamat pagi anak-anak sekalian di rumah kita bertemu lagi pada pembelajaran semester 2 pada hari ini untuk kelas 3 pembelajaran tema 5 subtema 1 keadaan cuaca mari lah anak-anak sekalian di rumah sebelum kita mempelajari tema 5 subtema 1 kita tawas dulu kepada Rasulullah s.a.w mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberi ridha Allah diberi syafat Rasulullah dan kita diberi pemahaman dalam belajar ilah hati nabi s.a.w s.a.w wabarakatuhin wa al-fatiha Surat الذina anamta alayhim Wairil mahdubi alayhim Waladdalin Rabbi ufirli Waliwalidayya Waliwamilin Amin Bismillahirrahmanirrahim Udidu Billahi Rabbah Wabilislami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi sidani ilma Warzubani fahma Wajalli min Badikas syulihin Nah anak-anak sekalian Di rumah Kita sudah berdoa Kita mulai pembelajaran pada bagai hari ini Yaitu tema 5 Subtema 1 Keadaan cuaca Nah lingkup Pembelajaran tema 51 Subtema 5 Tema 5 Subtema 1 Kita Ada pendidikan Kewarga negaraan Ada bahasa Indonesia Kemudian ada Matematika Kemudian ada SBDB Nah Marilah Untuk selanjutnya Kita belajar Tentang Kewarga negaraan Nah dimana Pembelajaran tentang kewarga negaraan ini Kita akan membahas Materinya Yaitu tentang Sikap bersatu Anak-anak sekalian Nah Sikap bersatu Dalam keberagaman Yang ada di Masyarakat kita Indonesia Kita harus saling bersatu Kenapa harus bersatu Anak-anak sekalian Karena dalam suatu negara Ketika kita bisa bersikap bersatu Maka muncullah yang namanya Kedamaian Kerukunan Kerukunan Kebersamaan Itu adalah Manfaat sikap bersatu Nah Sikap bersatu ini Taukah Anak-anak sekalian Di rumah Sikap bersatu itu Masuk dalam Sila ketiga Lambangnya Apakah anak-anak Sudah tahu Di rumah Nah Kita lihat Selanjutnya Anak-anak sekalian Nah Sikap bersatu Dalam Pancasila Dilampangkan dengan Pohon beringin Anak-anak sekalian Nah Disitu akan Anak-anakku di rumah Coba lihat Pohon beringin Disitu Sudah ada Nah Pohon beringin Merupakan simbol Sila ketiga Yang berbunyi Persatuan Indonesia Jadi Pancasila Sebagai dasar negara Diibaratkan Sebagai Peneduh Bangsa Indonesia Yaitu Arti peneduh Disitu Karena disitu ada Kedamaian Kerukunan Kebersamaan Itulah arti Dalam peneduh Berlindung Dan merasa aman Jadi kita dilindungi Agama dilindungi Oleh negara Suku dilindungi Oleh negara Agama dilindungi Oleh negara Ya Sebagaimana Dalam sikap bersatu Tadi Oleh karena itu Sikap bersatu itu Bahwa Ada istilah Di dalam Pancasila itu Ada binika Tunggal Ika Nah Binika Tunggal Ika itu Artinya Anak-anak sekalian Berbeda-beda Tata-tata Satu Agamanya Berbeda Di Indonesia Agamanya Ada berapa Anak-anak sekalian Ada Ada lima Sukunya Banyak sekali Bahasanya juga Banyak sekali Nah Nah Itulah Sikap bersatu Yang ada Di Indonesia Nah kita Lanjut Anak-anak Setelah kita Mau pelajari Sikap bersatu Kita akan lanjut Contoh-contoh Sikap bersatu Yang ada Dalam Masyarakat Kita Atau Di lingkungan Kita Contohnya Sikap bersatu Mengikuti Kerja bakti Di masyarakat Nah Apalagi sekarang Masim hujan Anak-anak sekalian Cuacanya sudah segini Maka kita Biasanya hari minggu Masyarakat itu Kerja bakti Di situ akan berkumpul Agamanya berbeda Budayanya berbeda Keyakinan Apa istilahnya Bahasanya berbeda Tapi mereka tetap bersatu Bersatu dalam arti Bekerja sama Untuk Menjaga lingkungan Tetap sehat Yang kedua adalah Membantu Atau menolong Tetangga yang Mengalami kesulitan Nah itu Jadi kalau ada Tetangga kita Baik itu Bukan agama Islam Atau Dan itu adalah Agama Hindu Agama Buddha Kita tetap Menolong Karena ini merupakan Kewajiban kita Sebagai warga negara Untuk bersikap Tolong menolong Yaitu Bersah Bersatu Contoh yang ketiga Adalah Menghormati Perbedaan agama Dan suku bangsa Dari warga Yang berada Di sekitar Tempat tinggal Nah Nah sekalian Kita tinggal Itu tidak hanya Kita berkumpul Dengan orang Islam Saja Tetapi Di masyarakat Kita akan berkumpul Dengan orang-orang Selain agama Islam Contohnya Agama Kristen Agama Buddha Agama Hindu Kita akan bertemu Baik itu pun Di sekolah Sehingga Sikap kita harus Baik Sikap kita harus Saling menghormati Saling menghargai Agama Yang ada dalam Masyarakat Anak-anak sekalian Terus yang keempat Menyelesaikan Permasalah Dengan musawarah Mufakat Ketika kita Memiliki Sebuah masalah Di masyarakat Misalkan kita Bermasalah Dengan Teman Bermasalah Dengan Orang Krestan Bermasalah Dengan Orang Daya Ketika di masyarakat Kita harus Bermusawarah Karena ketika Bermusawarah Kita akan Memutuskan Sebuah masalah Itu dengan Jalan damai Dengan Jalan bersama Sehingga Keputusan bersama Akan menimbulkan Sebuah Kebersamaan Kedamaian Ketentraman Dalam masyarakat Itu Nah ini Anak-anak sekalian Adalah Contoh-contoh Sikap Bersatu Di dalam Masyarakat Oke kita lanjut Anak-anak sekalian Nah setelah Tadi kita bicara Tentang kewarnaan Kedenggaraan Maka kita akan Bicara dalam Bahasa Indonesia Di dalam Bahasa Indonesia Ini anak-anak sekalian Karena tema Lima adalah Cuaca Maka kita akan Mengetahui Keadaan Cuaca Yang ada Dan macamnya Yang ada di Indonesia Ini anak-anak sekalian Sebelum kita Mengetahui Macamnya Langkah lebih baiknya Anak-anak sekalian Di rumah Kita akan Tahu arti Cuaca itu Cuaca adalah Nah ini anak-anak sekalian Cuaca adalah Keadaan udara Pada tempat Dan waktu Tertentu Di Indonesia Ada empat Di Indonesia Ada empat Perubahan cuaca Maksud Tempat Dan waktu Tertentu Itu Tidak sama Anak sekalian Misalkan di Jakarta Cerah Di Jawa Timur Hujan Di Bali Cerah Kemudian di Bandung Berawan Itulah yang dimaksud Tempat dan Waktu tertentu Anak-anak sekalian Nah Macam empat Cuaca Perubahan cuaca Yang ada Ada cuaca Cerah Kemudian Ada cuaca Berawan Lanjut Ada cuaca Mendung Kemudian Lanjut Ada cuaca Hujan Anak-anak sekalian Ya Bagaimana gambarnya Cuaca cerah Cuaca berawan Cuaca mendung Dan cuaca hujan Kita lanjut Anak-anak sekalian Nah Nah Disini akan muncul Sebuah gambar Anak-anak sekalian Ada arti macam Cuaca di Indonesia Nah Yang pertama Disitu adalah Gambar matahari Berarti Kalau ada gambar matahari Itu disebut Cuaca apa Anak-anak sekalian Oh Cuaca cerah Karena Di dalam cuaca cerah Itu tidak ada awan Hanya matahari Yang bersinar Ya Selanjutnya Anak-anak sekalian Nah Ada cuaca cerah Berawan Maksudnya Disitu ada matahari Kemudian ada Ada awannya Itu disebut Cuaca cerah Berawan Yang ketiga Anak-anak sekalian Adalah Cuaca mendung Mendung Berarti Kalau cuaca mendung Itu tidak ada Sinar matahari Selanjutnya Anak-anak sekalian Adalah Disitu adalah Muncul Mendung Disertai petir Tapi tidak ada hujan Selanjutnya adalah Mendung Disertai Hujan Coba Dilihat disitu Ada gambarnya Bahwa disitu ada Mendung Kemudian ada Hujan Rintik-rintik Yang terakhir Anak-anak sekalian Adalah Cuaca cerah Mendung Tapi Hujan Ini anak-anak sekalian Oke Arti Daripada Gambar Cuaca Di Indonesia Itu kita lihat Selanjutnya Nah ini Tetap gambarnya Ada matahari Ada Matahari berawan Ada mendung Ada mendung Bersama petir Ada mendung Bersama hujannya Ada mendung Matahari Dan hujan Nah Coba lihat Kita Next Ya Yang nomor satu Cuaca Cuaca cerah Adalah Cuaca yang ditandai Langit Tidak berawan Jadi gak ada awannya Sama sekali Kemudian Cuaca Yang ditandai Cerah Langit Berawan Nah cuaca cerah Tapi ada Mendungnya Ada awannya Tidak murni Selanjutnya Adalah Cuaca Yang ditandai Keadaan langit Berawan Jadi Cuaca Berawan Mendung Tapi Tidak ada hujannya Terus Yang keempat Adalah Cuaca yang ditandai Cerah berawan Disertai hujan Rintik-rintik Jadi anak Udilma silahkan Amati gambar Yang ada Dalam slide ini Selanjutnya Adalah Cuaca yang ditandai Keadaan berawan Disertai hujan Rintik-rintik Yang terakhir Adalah Cuaca yang ditandai Keadaan langit Mendung hitam Disertai petir Nah Anak-anak sekalian Nah Kalau melihat Cuaca seperti ini Jika ada Cuaca cerah Boleh bermain Anak-anak sekalian Jika ada Cuaca cerah Mendung Bolehlah bermain Jika dalam Keadaan Cuaca mendung Bahwa Anak-anak Gak boleh bermain Bahwa Sebentar lagi Turun hujan Apalagi Cuaca Mendung Ditandai dengan Petir Yang sangat Bahaya Jadi anak-anak Harus berada Di rumah Tidak boleh bermain Nah itu Anak-anak sekalian Tentang Keadaan cuaca Yang ada di Indonesia Nah Kita lanjut Anak-anak sekalian Tentang matematika Nah matematika Yang kita pelajari Dalam tema lima ini Anak-anak sekalian Di rumah Adalah pecahan Apa arti dari pecahan Pecahan adalah Satuan yang utuh Dan dipecah Atau dibelah Menjadi beberapa Potongan Kemudian Dalam pecahan Itu Nanti Anak-anak Akan Dijelaskan Tentang Ada Yang namanya Istilah Pembilang Ada Yang namanya Istilah Penye Penyebut Coba kita Lihat dalam Gambar Ini Anak-anak sekalian Nah Ini adalah Sebuah Gambar Lingkaran Yang berwarna Kuning Kemudian Dalam gambar Ini Akan Dipecah Nah Dalam pecahnya Akan menjadi Berapa Anak-anak sekalian Kita lihat Nah Akan menjadi Satu Per Dua Ini Ini adalah Bulat Ya Anak-anak sekalian Bulat Ketika dipecah Akan menjadi Atau Dibelah Akan menjadi Dua Karena pertama Yang utuh Satu Dipecah menjadi Dua Maka Pecahnya menjadi Satu Per Dua Kita contoh lagi Anak-anak sekalian Nah Disitu ada Gambar Lingkaran Kemudian Akan dipecah Dipecah menjadi Dua Nah Dipecah menjadi Empat Maka dalam Pecahnya Akan disebut Atau dibaca Berapa Anak-anak sekalian Satu Per Empat Paham Anak-anak sekalian Di rumah Oke Kita lanjut Anak-anak sekalian Nah Angka Satu Dalam Pecahan Di atas Disebut Pembilang Kemudian Angka Dua Pada Pecahan Di atas Disebut Penyebut Sama Atau Satu Per Empat Satunya Pembilang Empatnya Penyebut Anak-anak sekalian Ada Contoh selanjutnya Nah Disini ada Contoh Ini adalah Gambar Segitiga Ketika Gambar Segitiga Itu Akan Dipecah Kemudian Diangsir Satu Warnanya Merah Maka Akan Disebut Maka Akan Dibaca Satu Per Dua Kenapa Satu Per Dua Anak-anak sekalian Nah Ini Karena Yang Diansir Ini Satu Maka Satu Karena Dipecah Menjadi Dua Maka Disini Adalah Dua Maka Dibaca Satu Per Dua Nah Selanjutnya Anak-anak sekalian Nah disini Akan Dipecah Lagi Ini Adalah Segi Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Segi Enam Ya Akan Dipecah Nah Jadi Berapa Pecahannya Disini Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Karena Perseginya Ini hanya Satu Dipecah Menjadi Enam Bagian Kita Lihat Selanjutnya Nama-anak sekalian Akan Diansir Satu Kota Satu Bagian Diansir Lagi Satu Bagian Maka Akan Menjadi Atau Dibaca Dua Per Enam Oke Ini tentang Matematika Oke Anak-anak sekalian Kita lanjut Tentang SBDB Nah SBDB Ini Adalah Tentang Lagu Anak-anak sekalian Mungkin Di rumah Kalian bisa Melihat Lagu Ambilkan Bulan Bu Ambilkan Bulan Ambilkan Bulan Yang selalu Bersinar Di Langit Di Langit Bulan Benderang Cahyanya Sampai Ke Bintang Itulah Nasa Kalian Coba di rumah Kalian berlatih Untuk Bernyanyi Nah Kesimpulan Dari Pembelajaran Tema 5 Ini Adalah Yang pertama Kita Membicarakan Tentang Persatuan Yang ada Di Indonesia Yang kedua Kita Membicarakan Tentang Cuaca Yang ada Di Indonesia Yang ketiga Adalah Kita Membicarakan Tentang Pecahan Yang dibaca Tadi Kemudian Yang terakhir Anak-anak Di rumah Mempelajari Tentang lagu Ambilkan Bulan Nah Demikianlah Pembelajaran Tema 5 Subtema 1 Keadaan Cuaca Maka Anak-anak Tetap Belajar Di rumah Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajar Dan berdoa Semoga Kita Bisa Bertemu Kembali Di sekolah Jangan lupa Taati Protokol Kesehatan Cuci tangan Jaga Jara Ya Cuci tangan Pakai sabun Pakai masker Di rumah Kalau keluar rumah Tetap Berdoa Nah Sebelum Kita Tutup Kita Berdoa Terlebih dahulu Mudah-mudahan Pembelajaran Awal hingga Akhir Kita selalu Diberi Ridu Allah Diberi Shabbat Rasulullah Dan kita Diberi Pemahaman Al-Fatiha Ba'udubillahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyakana'l-Iyakana'l-Iyakana'l-Iyakana'sta'in